Penembakan ini terjadi saat kelompok bersenjata dari Kabupaten Intan Jaya melintas di Kabupaten Puncak Papua. Dengan menggunakan senjata laras pendek, salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata masuk ke dalam rumah guru dan melakukan penembakan. Korban diketahui bernama Oktavianus Rayo, guru SD di kampung Julukoma, distrik Bioga, Kabupaten Puncak Papua. Pejuang pendidikan di wilayah pedalaman Papua itu meninggal dunia setelah terkena dua kali tembakan di bagian rusuk kanan. Kapolda Papua menjelaskan pelaku adalah kelompok bersenjata pimpinan Satinusumaker dari Kabupaten Intan Jaya yang hendak pergi menemui Lekagak Telenggen, komandan kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak Papua. Diperkirakan ini kelompok dari Sabinus Waker yang sedang mau menuju ke Ilaga atas undangan Lekagak Telenggen. Dalam perjalanan menuju Ilaga ini, dia melakukan penembakan terhadap seorang guru. Beliau didatangi oleh kelompok yang bersenjata dengan menggunakan serta pendek, ditembak dalam kios dengan dua tembakan. Itu di samping itu juga ada guru-guru lain, kepala sekolah, dan memang ada tiga korban dan tetangganya itu melarikan diri. Tetapi semua sudah ditemukan oleh masyarakat dalam keadaan selamat. Penembakan ini terjadi pada Kamis kemarin saat korban sedang menjaga kios yang berada di dalam sisi depan rumahnya. Hingga Jumat sore, jelasah almarhum Octavianus Rayo masih belum bisa dievakuasi dari distrik Dioga karena kondisi cuaca yang kurang memungkinkan. Tim Liputan Video Papua